Bukan menyerahkan sembunyi itu Justru seharusnya dia datang Eh kalian dah sabar ya Ingin ditebus dosa ya Ya sudah ini leher saya Seharusnya gitu bukan sembunyi Kalau sembunyi itu bukan menyerahkan nyawa namanya Bahkan di dalam Matius 2638 Dia sedih Karena mau ditangkap Dia sembunyi sedih Sudah sembunyi masih sedih lagi Bahkan di dalam Matius 26 ayat 40 Sampai 41 Meminta berjaga-jaga Kamu jangan tidur berjaga-jagalah Nanti gimana kalau nanti langsung Kita dikepung Berarti bukan menyerahkan Sehingga karena Karena dia itu utusan sedih Maka Tuhan memberi kekuatan Kepada dia Lukas 2243 Jadi Kata-kata Tuhan Yesus Menyerahkan nyawanya Itu gak ada Menyerahkan itu Yang ada dia sedih Bersembunyi Terus minta Berjaga-jaga Muridnya Itu yang pertama Yang kedua Membebaskan diri Dari dosa Yesus itu Dosa apa? Kalau sudah Membebaskan Manusia dari dosa Kenapa Memerintahkan umatnya Bertobat Minta ampun Istighfar Banyak ayatnya tadi Saya sebutkan semua Kalau sudah memang Dia menebus dosakan Apa? Memintahkan Seperti dalam Islam Disuruh istighfar Minta ampun Mengakui dosa Karena Tuhan itu Maha pemaaf Jadi Semuanya itu Yang Yang menolak Imannya Kristen itu Ya Bible itu sendiri Terus Lagi-lagi yang dikutip Percaya kepada Yesus Nah sekarang Kalau Islam Percayanya Islam kepada Yesus Itu sesuai dalil Apa Pengakuan Yesus? Utusan Seorang Nabi Penyampai firman Mentuhankan Allah Nah kalau Kristen Apa yang Kristen Percaya kepada Yesus? Ya Sebagai Tuhan Wang Yesus sudah mengenalkan Tuhan yang benar Yaitu satu-satunya Allah yang benar Ya Jadi gak Gak perlu lagi Terus Yesus itu Tata Gak perlu mengaku Tuhan Dia melayani Loh Bukan melayani Tugasnya utusan itu Sebagai tauladan Contohnya Nabi Muhammad Lakodakana Lakumfi Rasulillah Uswatun Hasana Ya Jadi Menjadi suri tauladan Yang baik Karena dia utusan Tuhan Gitu loh Nah Terus nanti Jangan lagi Yang diulang-ulang lagi Biasanya Pada mulanya firman Firman bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Dan firman itu adalah Allah Ayat seperti ini Ya Mudah banget Yesus itu kan firman Firman itu adalah Allah Ketika Yesus disalih Berarti Allah salih Allah mati juga Kok bisa Karena Yesus itu firman Sedangkan firman Bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Nah kadang-kadang Kristen mengatakan Enggak Tata Kemanusiannya yang mati Bukan Allah Berarti Yesus bukan Allah Enggak Tata Yesus itu Allah Berarti Allah juga mati Enggak Tata Kealanya tidak mati Berarti firman bukan Allah Jadi Apa ribet gitu loh ya Serba bingung mereka ini Oke pada mulanya firman Firman bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Berarti firman adalah Allah kan Ya Terus firman itu disalip Allah mati enggak Tidak Tata Berarti firman bukan Allah Ya kan Kan tinggal gitu doang kan Kalau kita itu Mau apa Makanya Telah akhir ya Mereka ini ingin Mentuhankan Yesus Pakai Bibel Maka Bibel itu sendiri Musuh terbesarnya Saya jamin itu Coba Mereka pakai dalil apa Satu Akan saya sanggah dengan Puluhan dalil dalam Bibel Untuk menyanggah itu Gitu ya Silahkan Majur Kamu mau apa dengan saya Oke Oke Mereka Mau ditanggapin narasi pertama Tapi di narasi kedua juga keluar ya Kaitan namanya Penumpahan darah Bahwa orang Yesus itu penyebab pagan ya Ini mari kita buktikan dulu Siapa penyebab pagan yang sebenarnya Siapa yang menuhankan Tuhan Yesus itu sebenarnya Tuhannya Abraham yang sebenarnya Musa yang sebenarnya Ini kita buktikan dulu Kalau kita cuma mengatakan Aku ini aku itu Ya tidak bisa Dasarnya ada Dalilnya ada Kita tunjukkan Contohnya Tadi Anda bilang Tadi bahwa kami Dengan penumpahan dari Yesus itu Soal penyebab pagan Bahwa ini adalah Sudah kendak dari Tuhan Di Matius 26 Mungkin kalau ada yang bisa buka disana Nanti jangan dikara Kata saya Kurang jelas suaranya itu Coba Di Matius 26 Mayor 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 Mulutnya mengecil pak Sudah Sudah Mulutnya mengecil Nanti saya suaranya keras kelasan tadi Tangan teriak-teriak Katanya aku bingung Nah ini udah bagus nih Tadi kecil Oke Coba Coba ulangi Jadi dikasih dari dulu Bagaimana tuh Kata-kata Udah memahami Bagaimana Oh ini kendak Tuhan yang mati Kalau itu Itu Mulutnya mengecil lagi pak Kenapa Perasaan Sudah Kayak ini Ya lanjut aja deh Coba Di Matius 26 Ayat 28 Saya coba bacakan ya Sebab inilah daraku Darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak Orang untuk pengampunan dosa Ini darah yang dikatakan Ya Kalipun yang dibahasakan disini Adalah Anggur Kesudah itu Ia mengambil Cawan Mengucap syukur Lalu memberikan kepada mereka Dan berkata Minumlah Kamu semua dari cawan ini Sebab inilah daraku Darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak Banyak orang Untuk pengampunan dosa Jadi kalau Om pamanya Anda mengatakan Bahwa kami itu Dengan perumpahan Perumpahan darah itu Anda mengatakan kami Penyembah pagan Mari kita buktikan Yang mau saya tanyakan Di saat Nabi Anda Mendapatkan Wahyu Dari Jibril Di saat kapan Dia menerima Wahyu secara langsung Dari Tuhan itu Dimana Apa Wahyu yang diterima Dia secara langsung Kenapa harus melalui Perentaraan Ada lagi Jibril itu Dan yang kedua Dari mana dia tahu Bahwa yang datang Itu adalah Malaikat Jadi tidak ada Yang kita disini Yang tidak Teredukasi Dengan penjelasan Anda Kalau Anda hanya Menyerujuk pada Pemanuh orang Kristen Menohonkan Yesus Kristus Perempuan darah Adalah Pengorbanan Penyembahan berhala Ya sekarang juga Saya ingin tahu Siapa yang berperiman itu Bagaimana Periman itu Dapatkan bukan Langsung dari Tuhan Dan bagaimana Dia mengenali Itu bahwa itu Ada yang memberikan Itu adalah Malikat Silahkan Ustaz Tata Oke Langsung saya bantah Pakai Bible ya Gini Gini Stad Harusnya gini loh Kita itu harus Lebih bijaklah Kalau Anda Yang saya tanya Tentang iman Anda Anda Berjuk pada Bible Berarti tidak ada artinya Berarti Anda Iya Gitu Harusnya dengan Kitab Anda Oke Pertama Dengan Al-Quran sendiri Iqra' bismi rabbikaladhi kholakol insana min alaqa Coba dibaca Ada juga di hadis Yang datang kepada Nabi Muhammad itu Wahyu pertama itu Nazala Malak Jadi yang turun itu Malaikat Karena memang Malaikat itu adalah Pelayan Allah Di dalam Bible juga gitu Lukas 1 19 Jawab Malaikat itu Kepadanya Aku lah Gibril Yang melayani Allah Jadi memang Gibril itu Pelayan Allah Diutus Untuk menyampaikan firman Sebagaimana Memberi Taurat Kepada Musa Itu juga Gibril Malaikat Mana dalilnya Kisah para Rasul 7.53 Kamu telah menerima Hukum Taurat Yang disampaikan Oleh Malaikat Jadi bukan hanya Nabi Muhammad Lewat Malaikat Taurat juga Kepada Musa Pakai Malaikat itu Contohnya Keluaran 3 Ayat 2 Lalu Malaikat Tuhan Menampakkan diri Kepadanya Di dalam Nyala api Coba Malaikat Tuhan Ini bukan Tuhan Yang turun ke Musa Kisah para Rasul 7.38 Musa inilah Yang menjadi pengantara Dalam sidang jemaah Di badang gurung Di antara Malaikat yang Berfirman Malaikat yang Berfirman Kepada Musa Ya Kisah para Rasul 7.53 Kamu telah menerima Hukum Taurat Yang disampaikan Oleh Malaikat Malaikat lagi Jadi kalau kamu Mengeritiki Al-Quran Yang turun Kepada Nabi Muhammad Yang dibawa Oleh Malaikat Ternyata Taurat juga Dari Malaikat Bukan Tuhan Yang turun Banyak dalilnya itu Ya Apa lagi Yang kamu tanyakan Nanti saya bantah Pakai Bibelmu sendiri Silahkan Jadi gini Kita itu harus Konsisten juga Kita ditanya iman kita Ya kita jawab Dengan iman kita Bukan dengan Saunya kenapa Anda selalu Orang arik Namanya Bibel itu Untuk mencari Pembenaran Anda Bukan mencari Pembenaran Mencari Pembenaran Anda Jadi yang saya tanyakan Bagaimana saya menanyakan Iman Anda Anda juga harus menjawab Sesuai dengan Kitab Suci Anda Yang saya tanya Bagaimana Nabi Anda tahu Nabi Muhammad Tahu Bahwa dia itu adalah Malaikat Ya Jadi itu Jujuk aja ke situ Dan itu Kalau kita itu Sudah tahu Ada dalirnya Bahwa itu Tahu dia itu Malaikat Tahu itu Memang dari Tuhan Oke oke Tadi kan saya Sudah jawab Pakai Al-Quran Ikra' Bismi Rabbika Ladi Khulak Coba baca Tafsirnya Ibnu Kasir Ada hadis Disitu Nazalal Malak Yang turun Kepada Nabi Muhammad Adalah Nazala Malak Malaikat Biar kamu percaya Maka saya Komperasi dengan Bibel Karena kalau saya Pakai Al-Quran saja Itu kan Kukitab saya Yang lebih menampol Ke kamu itu Kalau saya tampol Pakai kitab kamu sendiri Kecuali saya langsung Pakai Bibel Tidak Saya ketika Saya ditanya Kitab saya Saya jelaskan dulu Kitab saya Setelah selesai Kan saya sering Mengatakan Silahkan bertanya Akan saya jawab Sesuai kitab saya Dan juga Akan saya Perkuat dengan Kitabmu Gitu Ya Silahkan Apa lagi Oke Saya tambah Makanya Ketika Siti Hoti Yang membawa Nabi Muhammad Kepada Warokobin Binovel Wahai saudaraku Ini loh suami saya Didatangi sosok Seperti ini Lalu dia berfirman Gini Gini Apa Kata Warokobin Binovel Hadana Musuh Yang datang Kepada Muhammad Itu adalah Namus Pembawa berita Sebagaimana Yang datang Kepada Musa Pertanyaannya Kapan Musa Didatangi Malaikat Kisah para Rasul 7 5 3 5 Banyak Dalilnya Tadi saya sebutkan Jadi ada Semua Dalil itu Baik Dalam Al-Quran Dalam Bibel Sama Kan Warokob Mengatakan Bahwasannya Oh Hotija Yang datang Kepada Suamimu Itu adalah Namus Pembawa berita Dari Tuhan Yaitu Malaikat Sebagaimana Dia datang Kepada Musa Mana Di dalam Bibel Musa Didatangi Malaikat Membawa Wahyu Keluaran 3 Ayat 2 Kisah Para Rasul 7 38 Kisah Para Rasul 7 53 Kisah Para Rasul 7 30 Banyak Dalilnya Silahkan Oke Jadi ini Start Saya Menanyakan Jangan Dipukul Anaknya Pak Major Masih Lihat 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 Jadi Jadi Kisah Saya Tadi Menanyakan Bagaimana Tadi Seorang Nabi Itu Dia Mendapatkan Wahyu Dari Seorang Namus Namus Itu Sebelum Dia Mengetahui Bahwa Itu Lihat Lihat Di Ayat Mana Di Ayat Mana Dia Menanyakan Bahwa Yang Ditumpai Itu Lihat Namus Kan Disana Belum Ada Namanya Quran Yang Ada Mas Menjelaskan Tentang Ikhro Dari Mana Kitab Apa Yang Dia Rujuk Untuk Menjelaskannya Bahwa Itu Lihat Malikat Itu Silahkan Oke Kenapa Kau Musa Itu Menyimpulkan Itu Namus Kenapa Bukan Musa Kenapa Warokoh Mengatakan Itu Namus Karena Warokoh Ini Ahli Kitab Sedangkan Yang Tahu Nabi Muhammad Itu Seorang Utusan Ahli Kitab Orang Orang Yang Diberi Kitab Taurat Dan Injil Mengenal Muhammad Sebagaimana Mereka Mengenal Anaknya Sendiri Siapa Mereka Warokoh Ini Karena Yang Mengenal Keutusan Nabi Muhammad Itu Ahli Kitab Sedangkan Warokoh Ini Nasrani Dia Sehingga Dia Mengatakan Hada Namus Tahu Dari Mana Kamu Warokoh Kan Saya Ahli Kitab Mana Ayatnya Kalau Ahli Kitab Itu Yang Tahu Tentang Kautusan Nabi Muhammad Jadi Singkron Banget Ini Silahkan Oke Jadi Ini Ada Kaitannya Terkait Ini Ini Sering Saya Pekirkan Gini Dalam Pemahaman Saya Dalam Pemahaman Saudara Muslim Kan Di Saat Seperti Saudara Muslim Itu Mengatakan Bahwa Yang Datang Di Gua Itu Adalah Malaikat Tidak Ada Yang Bisa Menurut Saya Tidak Ada Yang Bisa Dirujuk Bahwa Itu Jelas Malaikat Dari Tuhan 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 Tidak Ada Terimplisit Memberikan Wah Itu Kepada Nabi Muhammad Yang Saya Maksud Gini Di Saat Saudara-saudara Muslim Mengucapkan Yang Namanya Dua Kalimat Sadat Kesaksian Apa Yang Dimaksud Disana Sedangkan Itu Pun Dia Harus Memberikan Mencari Bantuan Untuk Kemahaman Kepada Seorang Nasrani Jadi Yang Bersaksi Apa Yang Disaksikan Tuhan Menyaksikan Seorang Nabi Siapa Yang Menyaksikan Yang Menyaksikan Apa Sekarang Saya Bersaksi Kan Itu Dengan Bersahadat Maksud Saya Yang Disaksikan Apanya Oke Oke Syahadat Aku Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Mahua Saksi Mahua Syahadat Apa Itu Syahadat Hua Al Ikror Wal Bayan Syahadat Itu Adalah Pengakuan Saya Mengakui Bersaksi Itu Ikror Maknanya Saya Berikror Menyatakan Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Utusannya Allah Makanya Islam Itu Segala Sesuatu Ada Definisinya Apa Itu Syahadat Hua Al Ikror Wal Bayan Apa Itu Utusan Manusia Yang Menerima Firman Dari Tuhan Dan Wajib Disampaikan Kepada Orang Lain Nabi Itu Apa Manusia Yang Diberi Firman Tapi Tidak Wajib Menyampaikan Kepada Orang Lain Apa Itu Syahadat Al Ikror Wal Bayan Jadi Jangan Kamu Mengatakan Bersaksi Itu Menyaksikan Melihat Gak Sesuai Dengan Diajarkan Islam Bersaksi Itu Berikrar Mengakui Pengakuan Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Menyatakan Gitu Silahkan Apa lagi Oke Setau saya Namanya Kita berkata Saya berjanji Saya bersumpah Ya Itu setau saya Kalau yang namanya Saya bersaksi Berarti Saya menyaksikan Itu setau saya Pemahan saya Kalau kita Buka Kata bersaksi Apa Pemajar Bedakan Silahkan Buka Di Kamus Bahasa Indonesia Bedakan Menyaksikan Dan Bersaksi Bersaksi Dan Menyaksikan Beda Silahkan Nah Ini Lebih Enak Kalau Anda Menggunakan Kamus Silahkan Lanjut Silahkan Dibuka Dulu Kamu Bukalah Ayolah Satu lagi Ini Jadi Gini Jadi Di saat Saya Tadi Menanyakan Bagaimana Seseorang Itu Yang Tidak Tahu Bahwa Itu Apa Justru Dia Mencari Bantuan Untuk Menjelaskan Apa Yang Dia Lihat Jadi Sebenarnya Disaktikannya Apa Apalagi Yang Diminta Memberkan Bantuan Itu Seorang Yang Namanya Dulorteman Dia Jadi Apakah Yang Diajarkan Oleh Warah Kapin Nopal Itu Alah Bagian Daripada Kuran Itu Juga Contohnya Bagaimana Kisah Itu Kisah-kisah Isa Itu Yang dijelaskan Di dalam Quran Warokok Itu Menututi Nabi Cuma Sebentar Al-Quran Itu Turun Kepada Nabi Muhammad 22 Tahun Lebih Sedangkan Warokok Setelah Dia Itu Menyampaikan Tidak Lama Kemudian Beliau Wafat Sedangkan Nabi Muhammad Menerima Wahyu Pertama Kali Cuma Lima Ayat Setelah Itu Warokok Meninggal Sudah Gitu Loh ya Nah Kamu Kalau Bertanya Kenapa Dia Mempakai Bantuan Orang Lain Untuk Membenarkan Kenabiannya Kan Saya Tadi Sudah Menjawab Bahwa Yang Tahu Tentang Kautusan Nabi Muhammad Dia Seorang Utusan Adalah Ahli Kitab Bahkan Ketika Nabi Berumur 12 Tahun Dia Bertemu Dengan Pendeta Bahiro Apa Kata Pendeta Bahiro Itu Jangan Diteruskan Perjalannya Karena Anak Ini Yang Masih Umur 12 Tahun Dia Adalah Seorang Nabi Kamu Tahu Dari Mana Pendeta Bahiro Karena Saya Ahli Kitab Jelas Banget Sifat Sifatnya Di Kitab Kami Nanti Ada Terusannya Maud Maud Jadi Kalau ditanya Kenapa Harus Warokoh Karena Warokoh Ahli Kitab Sedangkan Yang Tahu Nabi Itu Utusan Harus Ahli Kitab Gitu Silahkan Lanjut Mungkin Dewa Mau Meneruskan Silahkan Dengan Major Major Ya Lanjut Aja Major Terus Aja Bertanya Gak Apa-apa Mempengadap Pak Ustadz Tata Disini Sudah Disiap Mudra Tadi Saya Tenggapi Ada Narasinya Tata Tentang Darah Bawa Orang Kristian Itu Penuh Ada Pertanyaan Tentang Perempahan Darah Penuh Pendosa Jadi Itu Penang Pagat Mulutnya Menkecil Lagi Pak Pak Mayor Sudah Gosok gigi Loh Kayaknya Saya Lima Kali Satu Harga Gosok gigi Dewa Aja Lanjut Kalau giginya Rusak Nanti Ganti Sama Gigi Kambing Ya Nanti Senang Jadi Gini Di saat Ustadz Tata Mengatakan Itu Tidak Ada Dalit Bahwa Orang Kristian Itu Penyembah Pagan Justru Itu Memang Saya Mau Ini Sama Dengan Ustadz Tata Siapa Sebenarnya Penyembah Pagan Apa Bata Bata Itu Apa Menyembah Bata Bata Tidak Ada Ajaran Samawi Itu Tidak Ada Menyembah Batu Enggak Karena Ustadz Tata Tadi Mengatakan Karena Ada Penumpahan Darah Dalam Pengajaran Orang Kristen Di situ Disitu Kan Pakai Perumpaman Disitu Inilah Darahku Tapi Yang Diminum Adalah Anggur Kenapa Tidak Tidak Dikasih Darah Satu Satu Gak Harus Dibunuh Kan Inilah Darahku Disuruh Minum Tapi Anggur Yang Diminum Gak Harus Dibunuh Kan Kalau Cuma Dengan Darah Bisa Dia Donor Darah Kan Buktinya Penyaliban Terjadi Enggak Kalau Penyaliban Itu Semua Para Nabi Mereka Bunuh Jadi Sekalipun Sekalipun Dari Bahasa Ayat 28 Dalam Metapora Tapi Itu Dalam Kenyataannya Memang Ada Bahwa Darah Kristus Tertumpah Untuk Penebusan Itu Kan Dismirim Berkata Sebab Inilah Darah Darah Perjanjian Yang Ditumpahkan Bagi Banyak Orang Untuk Penebusan Penampuan Dosa Ini Yesus Berkata Jadi Kalau Anda Ujuk Dikit Mengatakan Bahwa Setiap Ini Perempuan Dari Penyembah Penyembah Berhalap Ya Udah Ini Adalah Penda Alah Bapak Tuhannya Musa Abraham Dan Nyakub Oke Jadi Yang Dikatakan Berhala Itu Bisa Sosok Patung Apapun Selain Allah Yang Dibuat Berhala Termasuk Manusia Dibuat Jadikan Patung Atau Manusia Itu Sendiri Tetap Menyekutukan Allah Emangnya Pernah Yesus Menyekutukan Allah Loh Kata Yesus Hai Isra Tuhan Alah Kita Tuhan Itu Esa Engkau Satu Satunya Gak ada Dua Dua Apalagi Tiga Tiganya Gak ada Ya 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 Justru Kami Berdasarkan Kitab 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 Tidak Tidak Tinggal Dibuat Hanya Kristen Kristen Itu Menyekutkan Allah Atau Tidak Berdasarkan Kitab Para Nabi Kami Mengadakan Itu Dalam Kitab Kami Itu Namanya Perjanjian Lama Dasar Dari Keman Kami Dari Sana Terlepas Kami Didebal Perjanjian Baru Kami Mengimani Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kami Kan Kata Yesus Tuhan Yang Benar Satu-satunya Allah Ya Kalau Kristen Saya tanya Allah itu Tuhan Apa Bukan Ya Yesus Tuhan Apa Bukan Ya Bagaimana Saya Rauh Kudus Tuhan Apa Bukan Satu-satunya Bukan Satu-satunya Ya Allah Doang Udah Sekarang Gini Sekarang Gini Ustad Tubuh Ustad Itu Tubuh Ustad Jangan Kamu Pake Manusia Dengan Tuhan Tuhan Sekarang Udah Dikasih Dikasih 126 Mari Kita Menciptakan Manusia Gampar Dengan Kita Jadi Kalau Gambaran Tuhan Kita Dengan Kita Jadi Dengan Apa Kita Mau Ini Ya Pasti Dengan Dengan Manusia Kalau Menyelamatkan Manusia Makanya Dia Menyerupai Manusia Kehadirannya Menyelamatkan Bapak Kalau Dia Menyelamatkan Yang lain Pasti Dia Dengan Yang lain Bajor Tadi Ketika NT Mengatakan Marilah Kita Membuat Rupa Apa Tuhan Itu Segambar Dengan Manusia Nah Yesus Segambar Dengan Allah Nah Ketika Yesus Segambar Dengan Allah Yesus Punya Pantat Apakah Bapak Punya Pantat Gini Yang Dini Dewi Tadi Mungkin Kurang Kurang Sumpah Tidak Dijawab Saja Jor Bajor Iya Ini 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 Saya Baca Ini Ini Di Kejadian 12 Berfirman Allah Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Rupa Kita Malam Jadi Bising Supaya Mereka Berkuasa Atas Gani Gani Di Laut Dan Burung Di Udara Dan Atas Ternak Dan Atas Seluruh Bumi Dan Atas Segala Binatang Penata Yang Merayak Di Bumi Nah Kalau Memang Anda Tidak Menuhankan Yang Namanya Tuhan Selain Tuhan Abraham Isat Dan Yaakub Apakah Anda Segambar Dengan Allah Sumpah Nawat Tidak Laisa Kamis Sayun Nah Disini Tadi Tadi Ustadz Mengatakan Orang Sistem Penyembah Berhala Tidak Tuhan Yang Diajakan Yesus Kristus Jor Sekarang Saya Tanya Marilah Kita Membuat Manusia Serupa Dengan Gambar Kita Itu Kan Serupa Dengan Yesus Atau Serupa Dengan Adam Saya Tanya Simak Baik Bang Dewa Serupanya Dengan Siapa Saya Tanya Dengan Manusia Satu Kata Berubah Dari Ayat Itu Nanti Pengetahnya Berbeda Bang Dewa Makanya Jor Jor Saya Sudah 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 Ketika Ketika Ente Membawakan Ayat Itu Bahwa Allah Itu Serupa Dengan Gambar Kita Artinya Kita Disitu Siapa Yesus Atau Adam Saya Tanya Ya Kita Itu Bapak Itu Yang Berfirman Kita Berfirman Allah Baiklah Kita Menciptakan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Yang Pertanyaan Saya Apakah Tuhan Anda Segambar Dengan Anda Tidak Tidak Baik Berbeda Gapapa Berbeda Menurut Ente Sekarang Saya Tanya Yesus Ketika Di Dunia Punya Pantat Apakah Bapak Di Surga Punya Pantat Gambaran Yang Dimaksud Disana Dewa Disana Itu Tuhan Itu Bisa Berbicara Ada Mulut Ada Telinga Ada Mata Bisa Milihat Ada Telinganya Untuk Mendengar Ada Tangannya Untuk Untuk Mengambil Untuk Mendengar Semua Jadi Gambarannya Seperti Manusia Saya Tanya Sekali Lagi Yesus Di Dunia Punya Pantat Punya Bulu Hidung Apakah Bapak Di Surga Punya Pantat Sama Bulu Hidung Gambarannya Seperti Manusia Bukan Masalah Bulu Dan Hidung Apanya Gambarannya Manusia Itu Punya Akal Tuhan Juga Punya Akal Yang Maha Kuasa Yang Maha Tuhan Yang Punya Mata Dia Punya Mata Yang Maha Dia Punya Mulut Yang Maha Nah Terus Apakah Tuhan Kami Tidak Seperti Itu Tuhan Kami Seperti Itu Tuhan Kami Anda Berperman Dengan Apa Berperman Saya Tanya Tadi Apakah Tuhan Anda Itu Segambar Dengan Anda Anda Mengatakan Tidak Berarti Tuhan Tidak Sama Yang Dimaksud Segambar Itu Apa Yang Dimaksud Segambar Itu Apa Menurut Tente Apa Tuhan Segambar Berarti Citranya Itu Seperti Manusia Tuhan Kami Bisa Melihat Tuhan Kami Melihat Contohnya Waktu Dewa Dipotret Waktu Dewa Dipotret Berarti Apa Yang Menjadi Dalam Tampang Anda Itu Rambut Gondrong Gelombang Punya Kuping Itu Citra Anda Jadi Bagaimana Disini Dikatakan Digambar Dengan Kita Berarti Tuhan Itu Punya Mulut Untuk Bisa Berperma Punya Telinga Untuk Mendengar Punya Mata Untuk Bisa Melihat Sekalipun Memang Goib Tidak Bisa Dilihat Tapi Citranya Seperti Itu Bukan Dijelaskan Tidak Seperti Yang Lagi Baik Simpel Jawab Yesus Buluh Hidung Apakah Bapak Di Surga Punya Pantat Sama Buluh Hidung Saya Tanya Kalau Sudah Citra Berarti Apa Yang Ada Dalam Manusia Itu Memang Itu Ada Dalam Tuhan Tapi Sekalipun Itu Dikam Sebentar Baik Berarti Artinya Bapak Di Surga Punya Pantat Begitu Begitu Itu Olah Imajinasi Anda Bagaimana Memahami Ayat Itu Sekarang Anda Sendiri Yang Memahami Tuhan Silahkan Anda Mengatakan Tuhan Silahkan Tapi Ayatnya Datanya Saya Jelaskan Anda Bahwa Manusia Itu Citranya Tuhan Bukan Kami Disini Bertanya Sama Ente Bertanya Apakah Bapak Di Surga Punya Pantat Atau Tidak Saya Tanya Seperti Apa Gambaran Manusia Seperti Itu Tuhan Kata Gama Mari Kita Menciptakan 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 Dengan Kita Citra Dengan Pantat Atau Tidak Bapak Di Surga Sama Kaya Yesus Dari Kepan Sekarang Apa Yang Ada Dalam Pikiran Bagaimana Manusia Itu Namanya Segambar Imajinasimu Yang Kau Kau Olah Dewa Luruskan Sedikit Bang Dewa Tadi Kan Bang Majur Berkano Menyatakan Bahwasannya Tuhan Itu Berfirman Harus Punya Mulut Kan Begitu Nah Ditanya Oleh Bang Dewa Balik Nah Kalau Memang Begitu Apakah Ketika Yesus Di Dunia Itu Punya Pantat Dan Buluh Hidung Apakah Tuhan Itu Juga Punya Pantat Dan Buluh Hidung Bagaimana Dengan Anda Dengan Adanya Manusia Itu Ada Jadi Pertanyaan Kalau Tuhan Saya Berkata Kasih Gambar Dengan Saya Berarti Apapun Dengan Diri Saya Itu Ada Dalam Tuhan Berarti Tuhan Bapak Di Surga Punya Pantat Begitu Bagaimana Manusia Adanya Tuhan Ya Baik Allah Menciptakan Manusia Itu Ada Laki-laki Ada Perempuan Nah Tuhan Tuhan Ente Itu Segambar Dengan Kita Laki-laki Atau Perempuan Yang Diciptakan Manusia Yang Ini Yang Diciptakan Tuhan Disini Siapa Manusia Yang Diciptakan Disini Siapa Adam Apa Sihawa Adam Jadi Adam Apa Adam Ciptaan Allah Ciptaan Tuhan Adam Itu Diciptakan Sebagai Apa Manusia Ya Udah Manusia Nah Bunda Siti Hawa Jendernya Itu Sebentar Bunda Siti Hawa Ciptaan Tuhan Bukan Ya Nah Ciptaan Tuhan Juga Nah Ciptaan Tuhan Manusia Itu Ada Dua Antara Laki-laki Penciptanya Ini Yang Dikatakan Di 26 Ini Siapa Ini Penciptaan Manusia Adam Habis Itu Baru Tuhan Menciptakan Laki Hawa Dari Tulang Rusuk Hawa Berarti Laki-laki Atau Perempuan Laki-laki Oh Tuhan Laki-laki Baik Tanyakan Kepada Orang Berarti Salah Adam Adam Yang disembah Bukan Yesus Karena Adam Lebih mirip Dari Tuhan Justru Mesti Pertanyakan Berarti Anda Tidak Sepakat Dengan Ayat Ayat Jadi Anda Tidak Layak Menyebut Anda Itu Bagian Daripada Taurat Gitu Loh Memang Kami Tidak Sepakat Tidak Sepakat Jadi Kalau Anda Menyebut Tuhan Orang Ini Itu Anda Coba Dulu Periksa Tuhan Anda Siapa Sekarang Ente Tanyakan Kepada Orang Yahudi Tanyakan Kepada Orang Yahudi Jangan Tanyakan Kepada Kami Bener Gak Tuhan Yang Diskusi Tuhan Dewa Kita Antara Anda Dan Saya Kita Dua Sisi Anda Dari Sisi Muslim Saya Dari Kristen Apakah Anda Coba Dijelaskan Di Hosea 11 Nomor 9 Sebab Aku Ini Allah Dan Bukan Manusia Silahkan Tuhan Itu Bukan Manusia Tapi Gambarannya Gambar Gambarannya Seperti Manusia Karena Kenapa Mahluk Yang Paling Dimuliakan Oleh Ciptaan Yang Dimuliakan Dari Ciptaan Tuhan Hanya Manusia Makanya Citranya Seperti Manusia Marilah Kita Menciptakan Manusia Segambar Dengan Kita Ya Segambar Dengan Kita Bagaimana Tuhan Itu Bisa Berpikiran Yang Maha Yang Maha Berpikir Dia Bisa Maha Melihat Dia Maha Mendengar Tunggu Dulu Kalau Ayat Ini Kamu Dibanta Oleh Yesaya 48 Jadi Dengan Siapa Hendak Kamu Samakan Allah Dan Apa Yang Dapat Kamu Anggap Serupa Dengan Dia Tidak Ada Seperti Engkau Di Antara Allah Ya Tuhan Dan Tidak Ada Seperti Apa Yang Kau Buat Keluaran 9 14 Sebab Sekali Ini Aku Akan Melepaskan Segala Tulaku Terhadap Engkau Sendiri Terhadap Pegawai Pegawai Dan Terhadap Rakyat Dengan Maksud Supaya Engkau Mengetahui Bahwa Tidak Ada Yang Seperti Aku Di Seluruh Bumi Jadi Kalau Kita Punya Mulut Tit Terus Hidung Pantat Tidak Ada Allah Tidak Seperti Itu Di Dalam Memang Iya Memang Tidak Ada Seperti Tuhan Di Bumi Kamu Katakan Segambar Ya Iya Ini Siapa Ini Ini Kitab Dari Kitab Mana Kita Kita Apa Dasar Saya Menjelaskan Iman Saya Kepanduan Iman Saya Menjelaskan Menjelaskan Dalam Keimanan Saya Ada Perjanjian Lama Yaitu Taurat Itu Sendiri Sekarang Anda Beriman Berkata Beriman Pada Taurat Tapi Anda Menolak Dengan Ini Bahwa Anda Tidak Segambar Dengan Allah S.W.T Anda Bagaimana Anda Yang Saya Tahu Apanya Tadi Saya Tanya Apakah Anda Segambar Dengan Allah S.W.T Tidak Tidak Dalam Bibel Tidak Boleh Disama Samakan Dengan Apa Kamu Hendak Serupakan Allah Kalau Di Dunia Tidak Ada Serupa Dengan Tuhan Tapi Citranya Yaitu Citra Gambaran Tuhan Itu Kita Dikasih Kita Dibantu Tuhan Untuk Bagaimana Mengenal Dia Jadi Membatasi Iban Zinas Liar Kita Tidak Seperti Pohon Tidak Seperti Batu Tidak Seperti Apapun Yang Ada Di Dunia Dia Seperti Manusia Tidak Seperti Oh Tidak Seperti Manusia Tidak Ngarang Itu Itu Ngarang Jelas Jelas Ya Di Dalam Malayaki 3 Nomor 6 Bahwasannya Aku Tuhan Tidak Berubah Dan Kamu Bani Yaakob Tidak Akan Menyap Di Dalam Yesaya 46 Nomor 5 Dengan Siapakah Kamu Hendak Menyamakan Aku Mensejajarkan Aku Atau Mengibaratkan Aku Ya Di Dalam Bilangan 23 Nomor 19 Allah Allah Bukanlah Manusia Sehingga Ia Berdusta Bukan Anak Manusia Sehingga Ia Menyesal Di Dalam Hosea 11 Nomor 9 Aku Tidak Akan Melaksanakan Murkaku Yang Menyalah Nyalah Itu Tidak Memindasakan Efrem Kembali Sebab Aku Ini Allah Bukan Manusia Dijelas Sudah Disebutkan Lagi Terus Ente Justru Yang Membantah Itu Kitab Ente Sendiri Ente Yahudi Itu Tidak Ada Satupun Orang Yahudi Yang Percaya Kalau Misalkan Tuhan Itu Bisa Digambarkan Tuhan Itu Bisa Dilihat Dan Tuhan Itu Bisa Diumpamakan Dengan Manusia Tapi Kalau Orang Kristen Memang Ajarannya Pagan Yang Mereka Menyamakan Tuhannya Dengan Manusia Itu Jelas Disitu Ente Lagi Diskusi Sama Yesus Ini Di Dalam Perjanjian Lama Kitab Orang Yahudi Sudah Jelas Bahwa Tuhan Itu Tidak Serupa Dengan Apapun Juga Disitu Sudah Jelas Ente Menyamakan Dengan Manusia Ente Yang Salah Itu Jor Disitu Bahwa Ketika Yang Namanya Tuhan Menciptakan Segambar Dengan Manusia Itu Tuhan Sedang Mendesain Mendesain Disimak Dan Semalam Mengdewa Sama Semikan Dia Kejang Dia Tidak Paham Dikatakan Disana Ada lagi Dengar Kata Apalagi Dibilang Dia Tidak Tadi Dia Mengatakan Bahwa Sama Dengan Halnya Tuhan Itu Berfirman Ente Sudah Baca Yesaya 42 Nomor 14 Coba Ente Baca Yesaya 42 Nomor 14 Gini Yang Saya Ini Terkait Dengan Tuhan Yang Saya Iman Sekarang Anda Menjelaskan Hanya Dengan Kitab Anda Anda Tetap Merujuk Lagi Menjelaskan Iman Asa Melalui Kitab Kami Ya Sama Artinya Ya Anda Lepas Kuran Anda Gitu Loh Padahal Tolong Besarkan Sebentar Ya Ayo Gue Banta Ayat Ente Sendiri Ya Lihat Di Dalam Yesaya 42 Nomor 14 Aku Membisu Sejak Dahulu Kala Aku Berdiam Diri Aku Menahan Hati Hatiku Sekarang Aku Mau Mengerang Seperti Perempuan Yang Melahirkan Aku Mau Mengah Mengah Dan Megap Megap Kalau Ente Mengatakan Tuhan Di Perjanjian Lama Berdasarkan Dari Terjemahannya Berpirman Ternyata Pengakuan Dari Yesaya 42 Nomor 14 Bahwa Tuhan Itu Membisu Gimana Membisu Tidak Membisu Tidak Mungkin Jadi Berpirman Tuhan Bagaimana Tidak Mungkin Berpirman Coba Dicek Dulu Di Atas Itu Narasi Anda Itu Apa Masalahnya Disitu Makanya Tuhan Itu Berpirman Silahkan Ente Baca Satu Perikop Tuhan Berperang Lagi Berperang Ketika Tadi Ente Membawakan Satu Dalil Apa Gua Menanyakan Ayat Sebelumnya Ayat Sesudahnya Ente Motong Ayat Gihiran Gua Motong Ayat Tidak Boleh Oke Sekarang Anda Mau Cek Sebelum Sesudahnya Cek Anda Cek Itu Penciptaan Manusia Kalau Anda Bisa Carikan Untuk Membatalkan Itu Dari Sebelumnya Silahkan Nah Ini kan Sudah Dipart Adalah Penciptaan Manusia Ini kan Jelas Sudah Dibantah Dibantah Ya kan Di dalam Bilangan 23 Nomor 19 Di dalam Hosea 11 Nomor 9 Di dalam Yesaya 46 Nomor 5 Di dalam Maliyah Ketigan Ayat 6 Kurang Apalagi Kami Membantah Gini Loh Anda Membantah Dengan Kitab Iman Anda Bukan Dengan Kitab Yang Anda Sebut Ini Sekarang Udah Di Dalam Kitab Kami Di Dengan Allah S.W.T Jelaskan Kitab Quran Tidak Itulah Tadi Rujukannya Itu Semua Kepada Penjelasan Dari Ustaz Tata Bahwa Orang Kristen Itu Penyembah Berhala Memang Betul Jadi Kalau Penyembah Berhala Kenapa Berujuk Iman Anda Kesini Saya Memberikan Kisih Kisih Penyembah Berhala Ada Ada Manusia Menyembah Sapi Ada Manusia Menyembah Pohon Ada Manusia Menyembah Manusia Artinya Manusia Ini Menyembah Makhluk Siapa Manusia Ini Yang Menyembah Manusia Majam Nah Begini Ya Ihwan Pilah Kita Mencerdaskan Yang Dibawa Saja Ente Mau Bego Permanen Terserah Itu Bukan Gini Kalau Anda Mau Menerasikan Iman Orang Sendiri Kok Anda Silpun Tugas Sendiri Anda Salah Saya Menanyakan Iman Anda Harus Menjawab Dengan Kitab Anda Sendiri Ini Anda Saya Tanya Iman Anda Lari Dike Kepala Bible Apa Anda Tidak Percaya Dengan Kitab Anda Sendiri Disa Dewa Menanyakan Tanya Tentang Tuhan Saya Jawab Dengan Bible Saya Terlepas Itu Perjanjian Lama Perjanjian Lalu Saya Bawakan Apakah Anda Sebel Dengan Allah Sopanamata Uta'ala Ya Anda Jelaskan Tuhan Ya Baik Tidak Kan Sudah Dijelaskan Berarti Anda Tidak Sepakat Dengan Ayat Ini Berarti Jelas Tuhan Kita Berbeda Jadi Tuhan Siapa Yang Berhala Mungkin Ada Tuhan Dua Yang Ada Satu Yang Namanya Berhala Itu Menyembah Sesuatu Tuhan Yang Nampak Suatu Tuhan Yang Bisa Digambarkan Berhala Itu Yang Menuhankan Tuhan Di luar Yang Disembah Oleh Bapak Abraham Isaac Yaakob Dan Musa Nah Sekarang Abraham Isaac Dan Yaakob Itu Menyembah Tiga Tuhan Nggak Menyembah Manusia Nggak Dia Percaya Nggak Di Masanya Musa Dan Yaakob Tidak Ada Belum Ada Yes Berarti Jelas Ente Bertentangan Dengan Kitab Ente Di Dalam Maliaki Tiga Nomor 6 Bahwasannya Aku Tuhan Tidak Berubah Kenapa Tiba-tiba Dalam Perjanjian Baru Berubah Jadi Manusia Ente Bertentangan Itu Berubahnya Dimana Berubahnya Dimana Kalau Tuhan Hanya Menyatakan Dirinya Lewat Manusia Apa yang Dia Berubah Menyatakan Menyatakan Itu Bukan Menampakan Menyatakan Itu Menceritakan Bahwa Yesus Di dalam Yohanes 5 Nomor 37 Jangankan Rupa Suaranya Pun Tidak Bisa Kau Dengar Ini Menyatakan Menyatakan Nyatanya Suara Yusuf Bisa Kita Dengar Kalau Misalkan Menampakan Kalau Bisa Menampakan Itu Namanya Pagan Kalau Ente Mau Masuk Ke Islam Kita Masuk Ke Islam Jangan Pernah Dicampurkan Antara Kristen Dengan Islam Karena Anda Yang Mau Masuk Kerana Pemaham Orang Kristen Tentang Tuhannya Anda Menyembuh Bawa Kami Penyembah Dengarkan Ketika Anda Mengatakan Berarti Tuhan Kita Beda Jelas Beda Pak Tetapi Tuhannya Kami Dengan Tuhannya Yesus Sama Sama Oke Mari Kita Buktikan Kita Buktikan Anda Yang Mutam Tuhan Anda Dengan Tuhan Saya Yang Berbeda Ayo Silahkan Mari Kita Buktikan Saya Jawab Beda Pak Iya Beda Saya Mengakui Tuhan Saya Sama Dengan Tuhannya Musa Abranda Yaakub Oke Mari Kita Buktikan Kalau Cuman Dibahas Saja Pengakuan Puncak Dari Keimanan Seseorang Itu Pengakuan Anda Mengucapkan Kalimat Sahadat Oke Sekarang Anda Mengucapkan Kalimat Sahadat Sesuai Dengan Tuhan Abranda Yaakub Dengarkan Sekarang Tunjukkan Data-datanya Dalilnya Tertulis Di dalam Bible Kalau Berta Tangan Saya Anda Mengatakan Tadi Tuhan Sama Dengan Tuhan Yesus Yesus Tuhan Abrahamu Sekarang Mari Kita Buktikan Anda Bersahadat Dengan Kalimat Tuhan Musa Alhamdulillah Yaakub Yaakub Saya Bersaksi Tidak Tidak Tuhan Selain Tuhan Abraham Isak Dan Yaakub Tuhan Tuhan Abraham Dan Musa Isak Dan Yesus Itu Sendiri Apalagi Berarti Tuhan Yaakub Itu Adalah Allah Subhanahu Atala Ya Cerdas Tunjukkan Di mana Datanya Datanya Di mana Oh Dalam Al-Quran Ada Nabi Ibrahim Tunjukkan Di mana Di kitab Ulangan Kitab Musa Bahwa Dia Menyebut Tuhan Allah Subhanahu Baik Kata Musa Manusia Tidak Dapat Melihat Tuhan Siapa Yang Melihat Tuhan Akan Binasa Itu Kata Musa Tetapi Kata Coten Manusia Bisa Dilihat Tetapi Tidak Binasa Karena Tuhannya Pagan Bukan Begitu Padahal Musa Mengatakan Barang Siapa Yang Melihat Tuhan Tuhan Kita Akan Manusia Akan Binasa Datang Perjanjian Baru Barang Siapa Melihat Tuhan Tuhannya Yang Binasa Terbalik Ini Terbalik Aduh 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 Andai Mulai Malam Ini Sebenarnya Sudah 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 Luntur Iman Sudah Murta Tanda Siapa Tuhannya Ibrahim Ishak Dan Yaakob Siapa Oke Allah Ini Kejadian 17 Ayat 7 Aku Akan Mengadakan Perjanjian Antara Aku Dan Engkau Serta Keturunan Mu Turun Temurun Menjadi Perjanjian Yang Kekal Supaya Aku Menjadi Allah Dan Allah Keturunan Mu Nah Itu Berarti Untuk Mulai Malam Ini Berarti Allah Semua Selama Ini Banyak Yang Tidak Mau Mengangkui Bahwa Tuhannya Musa Abraham Dan Yaakob Berbeda Banyak Untuk Malam Ini Oke Jadi Kenapa Setelah Musa Setelah Abraham Kisahnya Abraham Dikisahkan Lagi Dibat Ketujuh Bisa Berubah Berubah Apa Sekarang Kan Dikisah Dikisah Abraham Dikisah Kejadian 22 Dari Dari Nabi Ibrahim Sampai Ke Nabi Muhammad Itu Tidak Ada Yang Diceritakan Tuhan Itu Jadi Manusia Tidak Bukan Kalau Memang Tuhan Yang Berfirman Lagi Dibat Ketujuh Harusnya Ketujuh Dengan Data Sebelumnya Karena Dibat Sedara Dikisah 22 Ayat 2 Dikatakan Bahwa Issa Ayat Dibat Kenapa Dia Lupa Seharusnya Pertanyaan Ente Maju Artinya Kenapa Nabi Muhammad Dihutus Itu Pertanyaannya Betul Karena Saya Tidak beriman Pada Nabi Anda Jadi Saya Terpermenayakan Karena Anda Saya Menjelaskan Bagaimana Anda Tadi Mengangkatkan Kabin Hala Penyembah Pagan Nah Itu Yang Maksud Dijeluskan Bisa Buktikan Itu Pak Sekarang Bisa Buktikan Itu Bang Dalbo Biar Dewa Jelaskan Mulai Luntur Lagi Di Jaman Nabi Nuh Di Jaman Nabi Nuh A.S. Ketika Jaman Nabi Nuh Terjadi Yang Namanya Penyelewengan Berapa Banyak Umatnya Nabi Nuh Itu Melakukan Penyembahan Kepada Lima Orang Pemuda Yang Dianggap Soleh Dan Nabi Nuh Hancurkan Itu Di Jaman Nabi Ibrahim A.S. Pada Saat Itu Namrud Laknatullah Mendirikan Yang Namanya Berhala Dan Berhala Itu Dihancurkan Oleh Nabi Ibrahim A.S. Di Jaman Nabi Musa A.S. Umatnya Nabi Musa Pada Saat Itu Menyembah Patung Patung Sapi Yang Terbuat Dari Mas Itu Dihancurkan Di Jaman Nabi Muhammad Ketika Di Jaman Jahiliyah Ada Ada yang Namanya Orang Jaman Jahiliyah Belum Di Jaman Jahiliyah Nabi Muhammad Menghancurkan Berhala Tiba Tiba Datang Orang Kristen Malah Mendirikan Berhala Yaitu Siapa Yaitu Yesus Kristus Didirikan Patung Sedemikian Rupa Maka Dari Itu Semua Nabi Itu Mengajarkan Yang Namanya Ajaran Kasih Semua Yang Namanya Nabi Itu Berperang Apakah Berperang Itu Bukan Kasih Berperang Pun Kasih Karena Ada Perintah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Nabi Nuh Berperang Nabi Musa Berperang Nabi Ibrahim Berperang Nabi Muhammad Berperang Sementara Di jaman Nabi Isa Tidak Ada Perintah Untuk Berperang Maka Dari Itulah Nabi Isa Al-Kan Turun Yang Kedua Kali Itu Untuk Menghancurkan Berhala Dan Berperang Melawan Dajjal Mantap Begitu Jadi Ada Poin Yang saya Dapatkan Malam Ini Apa Itu Ya Mungkin Setelah Beradanya Si Dewa Ini Mungkin Adalah Terubat Di Kepola Dikusi Yang Mau Saya Bawa Karena Mulai Saat Ini Anda Sudah Bersaksi Ya Lepas Anda Sudah Sudah Tidak Ya Karena Sudah Tidak 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 Ya Terima Oh Ya Itu Itu Itulah Bondel Komitmen Seorang Beriman Gitu Ya Alhamdulillah Itu Karena Beberapa Saudara Anda Saya Ajak Seperti Itu Ucuk Ucuk Dia Menghakimi Iman Orang Tapi Dia Ditar Itu Dia Ragu Ragu Gitu Dengan Tidak Bagaimana Dikata Beriman Walaupun Kami Mengakui Itu Itu Ada Ayat Di Al-Quran Memang Jadi Tidak Ada Yang Ragu Ragu Di Selam Itu Karena Kenapa Saudara Anda Sekarang Saya Tanya Di Saat Anda Mengucapkan Dukal Limat Saudara Dukal Ya Dukal Limat Saudara Itu Anda Mengucapkan Itu Tampak Tunggu Tampak Ada Nama Nabi Anda Apakah Selam Benar Saudara 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 Gini Maksudnya Di Saat Anda Mengucapkan Dukal Kalimat Saudara Kalau Tidak Ada Nama Nabi Muhammad Apakah Saudara Itu Sah 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 Sesuai dengan Jaman Nah Ini berbeda Dengan Dengan Saudara Anda Yang saya Jajak Diskus Kemarin Tidak Bisa Harus Dengan Kata Nabi Muhammad Sebentar Misalkan Pada saat itu Di jaman Nabi Ibrahim Kami bersahadat Dengan Nama Nabi Ibrahim Ketika Di jaman Nabi Isa Kami Bersahadat Di jaman Nabi Isa Dan Ketika Di jaman Nabi Muhammad Kami Bersahadat Dengan Menggunakan Nabi Muhammad Ibrahim Nabi Kami Yaakob Nabi Kami Ishak Nabi Kami Ismail Nabi Kami Sementara Orang Kristen Nabinya Itu Paulus Lukas Markus Matius Jadi Jadi Kalau Saya Lihat Pola Pola Diskusinya Si Dewa Ini Islam Terbuka Dia Jadi Saya Minta Tolong Dulu Untuk Ustaz Tata Coba Dikanggap Dulu Apa Ini Ustaz Tata Nama Paulus Coba Ustaz Tata Coba Coba Kamu Majur Gini 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 Jangan Kita Maju Maju Kedepan Majur 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 Kita Mau tunggu Dulu Tanggapan Ustaz Tata Bagaimana Kita Mengucapkan Wali Kali Mas Tata Tanpa Menyebut Nama Nabi Muhammad Itu Islam Majur Begini Coba Kamu Aku Dulu Juga Paulus Selah Bapaku Coba Dimana 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 Itu Tertulis Iya Aku Coba Kenapa Kau Dulu Ini Mau Kita Inikan Dulu Ini Aku Terbuka Dia Mengucapkan Kali Masalah Dengan Tuh Nabi Itu Baru Bagus Juga Mengakui Bawa Bapakku Coba Kau 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 Bapakku Majur Bukan Masalah Justru Kau 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 Disasai Diskusi Kenapa Selalu Kau 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 Kamu Paulus Lah Bapakku Dimana Kau Jadi Bisa Kau Mengajari Saya Memang Bapakku Ada Coba 1 Korintus Sempat Saya Perkaya Kepada Tuhan Adonai Elohim Elhad Kalik Langit Dan Bumi Itu Bukan Yesus Bukan Yesus Tuhan Pindah Saya Perkaya Kepada Yesus Kristus Anak Yang Tunggal Yang Dikati Dari Maria Oh Percaya Enak Manusia Teritung Enggak Dal Buk Buka Komal Buka Komal Buka Yesus Musa Ini Sekarang Pola Pola Diskusi Saya Berubah Mungkin Sebagian Aku Juga Tertulis Kapasitas Memang Dewa Itu Nangis Nangis Kalau Dengar Kau Iya Betul Nangis Dia Tertulis Di dalam Bebel Sudara Coba Ketakan Coba Paulus Bapakku Karena Kata Paulus Akulah Bapakmu Karena Saya Tidak Akan Mau Dipimbing Diluar Daripada Pukupan Iman Saya Adalbum Tidak Ada Kata Kata Itu Sana Untuk Mengakui Itu Mereka Sempat 15 1 Korintus Sempat 15 Kata Paulus Akulah Dalam Pengajaran Kemenan Kami Untuk Mengesahkan Kami Menjadi Peku Kristus Saya Percaya Kepada Tuhan Kalau Bapak Kali Langit Dan Bumi Aku Percaya Kepada Kristus Anaknya Yang Tunggal Yang Dikandung Daripada Maria Iya Jadi Major Ini Tidak Percaya Paulus Aduh Aduh Major Major Kalau Paulus Menengarkan Ini Nangis Jadi Gini Untuk Malam Ini Saya Tidak Sia Sia Mas Di Rum Dalbo Ya Ada Poin Yang Bisa Dapatkan Ini Puan Mahal Dari Bang Tidak Perbandingan Bang Major Tidak Pengakuan Tidak Mau Aku Ini Ini Aneh Njema Jari Ini Kasi Yang Ini Paulus Sura Sura Loh De Cata Sampai Rambutnya Rontok Kamu Tidak Harga Itu Loh Coba Aku Juga Dulu Doh Paulus Bapakku Padal Bo Tak Memang Iya Jadi Ini Bang Dewa Aku Sampai Dengan Anda Karena Memang Tuhan Itu Cuma Ada Satu Tidak Mungkin Dua Ya Lalu Tidak Tidak Gimana Sih Satu Ya Dimana Yang Dimani Oleh Abraham Isaac Dan Yaakub Allah Bapak Tuhan Bukan Allah Bapak Tuhan Bukan Allah Bapak Ya Yesus Tuhan Bukan Ya Dengan Bisa Bisa Mengenal Tuhan Saya Tanya Yesus Tuhan Bukan Iya Dialah Tuhan Yang Bisa Ternyata Roh Kudus Tuhan Bukan Akan Itu Tuhan 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 Ada Perkembangan Ilmu Sedikit Dari Bang Dewa Ini Satunya Lantang Mengatakan Itu Bahwa Tuhan Tuhan Abraham Dengan Sadat Ya Oke Oh Ya Kenapa Kenapa Gak masalah Itu Nabi kami Ada juga Kita Dapatkan Disini Kalau Jadi Jadi Gini Bang Dewa Apa Mungkin Dia Terlalu Terlalu Didokrin Bahwa Tuhan Itu Tidak Bisa Disamakan Dengan Apapun Makanya Dia Di saat Penyebutannya Berbeda Dia Takut Bahwa Imannya Itu Nanti Akan Sia Sia Dan Luntur Jadi Di dalam Al-Quran Sudah Jelas Kalau Allah Itu Jadi Tidak Bisa Diserupakan Dengan Apapun Juga Itu Bukan Doktrin Tetapi Itu Adalah Ketetapan Dan Hukum Yang Diberikan Kepada Allah Kepada Kami Jadi Itu Bukan Doktrin Itu Adalah Pernyataan Dari Allah Langsung Karena Tidak Ada Satupun Manusia Yang Bisa Melihat Tuhan Tidak Ada Yang Bisa Menyatakan Itu Melalui Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Pengajarannya Seperti Itu Apakah Kami Bisa Luntur Iman Ketika Kami Mengatakan Bersahadat Menggunakan Nabi Ibrahim Oh Tidak Kami Tidak 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 Karena Itu Nabi Kami Itu Nabi Kami Justru Yang Bingung Itu Kenapa Tuhan Ada Satu Malah Dipecah Menjadi Tiga Dan Di dalam Matius 28 Nomor Nomor 19 Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptis Dalam Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Ruh Ini Ini Nama Bapak Bisa Atau Tidak Dibaptis Atas Nama Bapak 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 Tidak Kekristianan Kalau Dibaptis Atas Nama Yesus Bisa Tidak Atas Nama Yesus Yang Namanya Keperintah Sudah Ketulis Tidak Mungkin Kita Namanya Dapat Baptisan Tanpa Disebutkan Nama Yang Tiga Itu Dalam Nama Bapak Anak Dan Baik Ente Baca Coba Kisah Para Rasul 2 Nomor 38 Ente Baca 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 Disitu Disebutkan Dibaptis Hanya Dengan Nama Yesus Wanes Ritunggal Wanes Ritunggal Disini Di dalam Kisah Para Rasul 2 Nomor 38 Bertobatlah Dari Dosa Dosamu Dan Hendaklah Kalian Masing Masing Dibaptis Atas Nama Yesus Kristus Ini Wanes Ini Wanes Tadi Katanya Nggak Boleh Nggak Sah Menurut Dalam Pemahaman Iman Saya Sebagai Penganu Agama Kristen Tunggal Nggak 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 Sekarang Yang Kita Bingung Mana Yang Mau Kita Ikuti Ini Dibaptis Tritunggal Atas Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Atau Dibaptis Atas Nama Yesus Saja Nah Ini Antara Tritunggal Sama Yesus Only Atau Nggak Wanes Yang Mana Diikuti Tritunggal Atau Wanes Sekarang Sekarang Kan Gini Dewa Anda Saya Tanya Yang 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 Bisa Mencermati Bagaimana Dimana Benar Menurut Anda Baik Berarti Ayat Ini Jelas Ayat Ini Tidak Mungkin Saya Menghakimi Orang Lain Karena Saya Belum Tentu Benar Juga Oh Jelas Ente Salah Ente Salah Karena Ente Salah Disini Sebentar 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 Di dalam Matius 28 Nomor 19 Disini Dibaptis Atas Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Ini Tritunggal Nah Di dalam Kisah Para Rasul 2 Nomor 38 Dibaptis Atas Nama Yesus Saja Ini Wanes Mana Yang Benar Wanes Atau Tritunggal Karena Pernyataan Ente Tadi Mengatakan Atas Nama Bapak Saja Tidak Bisa Atas Nama Yesus Saja Tidak Bisa Dan Atas Nama Roh Kudus Saja Tidak Bisa Harus Ketiganya Disebutkan Baru Itu Sah Nah Sementara Ayat Ini Berarti Ayat Hoak Ini Betul Bukan Ayat Hoak Disana Kan Menyakkan Atas Nama Yesus Kalau Dibaptis Hanya 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 Dengan Nama Yesus Baru Tapi Nama Yesus Memang Ada Memang Kita Harus Mengucapkan Iman Rasul kita Itu Dengan Kata Nama Yesus Tadi Katanya Nggak Boleh Dibaptis Sementara Di dalam Ibraninem Nomor Satu Buka dong Pak Benny Ibraninem Nomor Satu Memang Iya Tanpa Kita Mengucapkan Kita Kita Percaya Kepada Tuhan Rokudun Dan Yesus Dari Ajaran Kristus Dan Beralih Kepannya Sementara Diajak Meninggalkan Ajaran Asas Asas Pertama Tentang Kristus Itu Ajakan Jadi Disini Disini Yang kita Bingung Yang kita Bingung Ini Wan Pilah Di dalam Yang mana Tadi Gue lupa Ibrani Ibrani Baik Di dalam Matius Di dalam Matius 28 Nomor 19 Disitu Disebutkan Baptis Atas Nama Putra Anak Dan Roh Kudus Sementara Di dalam Kisah Para Rasul 2 Nomor 38 Itu Dibaptis Atas Nama Yesus Kristus Nah Kalau Kita Buka Lagi Di Ibrani 6 Nomor 1 Itu Dibatalkan Semuanya Pembaptisan Dibatalkan Asas Asas Ditinggalkan Mana Yang harus Kita Ikuti Ya Dibatalkan Memahami Semua Kisah Di dalam Di dalam Satu Perikopi Itu Berarti Ini Buka 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 Inilah Contoh Orang Kristen Dia Belum Membaca Belum Apa Mau Menafsirkan Kepada Orang Sudah Yakin Pasti Anda Mencomot Ayat Itu Pasti Dito Apa Itu Definisi Apanya Itu Artja Penjelasan Di dalam Itu Pasti Berbeda Itu Paulus Mengajak Kalian Menyembah Pagar Meninggalkan Ajaran Ajaran Yesus Asas Ajaran Kristus Buka 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 Ayat Tidak Tau Ayat Tidak Tau Diperintahkan Oleh Paulus Meninggalkan Ajaran Yesus Yang pertama Apa Ajaran Yesus Yang pertama Dengarlah Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Itu Supaya Kamu Menyembah Pagan Tidak Ada Yang Menyembah Pagan Justru Anda Mencoba Menyembah Tuhan Anda Tadi Dengarkan Dulu Major Bansa Romawi Tentara Romawi Dengarkan Dulu Secara Ini Tentara Romawi Itu Membunuh Tuhan Nah Paulus Membunuh Akal Akal Kristen Mantap Mantap Hei Jadi memang Untuk malam ini Bagus lah Ada Mbak Kalau menurut saya Bagus Bagus Eh Sebentar dulu Padahal Tadi dia mengakui Kalau Tuhan Itu Laki-laki Tuhan Itu punya Nonot Dia mengakui Itu tadi Iya Diakui Cuman Cuman Saya Maksud Saya Begini Padewa Tidak Tidak Adil Dia Tidak Mau Mengakui Paulus Papaknya Nah Ini Yang Kita Tunggu Ini Jadi Gini Tadi Anda Sudah Mengakui Dengan 25 25 Jadi Paulus Adalah Papamu Anda Anda Sepatut Bahwa Anda Sengber Dengan Allah Tadi Masalah Masalah Di Mana Masalah Tadi Ente Mengakui Kalau Tuhan Ente Laki-laki Punya Nonot Ya Iya Tidak 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 Kami Tidak Terjemahan Itu Ya Karena Orang-orang Yahudi Tidak Ada Yang Percaya Satupun Juga Kalau Tuhan Mereka Itu Laki-laki Punya Nonot Bukan Masalah Nonot Apa Ini Yang Terlalu Ini Yang Disini Mengatakan Segambar Ya Baik Tuhan Ente Laki-laki Gue Ulangi Tuhan Ente Laki-laki Betul Karena Diciptakan Si Adam Laki-laki Tuhan Ente Disaat Conteks Conteks Dalam Penjutan Yang dimaksud Tuhan Tuhan Panjang 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 Nanyanya Simple Tuhan Ente Laki-laki Atau Perempuan Bagaimana Adanya Adam Tuhan Ente Laki-laki Atau Perempuan Laki-laki Tuhan Ente Punya Nonot Atau Tidak 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 Alhamdulillah Tidak Tidak Mengatakan Tuhan Dia Laki-laki Ketika Ditanya Tuhan Ente Punya Punya Nonot Atau Tidak Ternyata Dia Bilang Tidak Tahu Nah Sebagai Sekarang Tuan Anda Tuan Anda Laisa Kamis Lissayun Bagaimana Anda Mengaminkan Ayati Masih Anda Melari Kesana Tidak Bisa Diseterakan Dengan Apapun Ente Ente Menanyakan Islam Ente Menanyakan Islam Kan Saya Jawab Anda Mengaminkan Ayati Bawa Anda Sekarang Dengan Allah Sobat Tapi Anda Sekarang Mengatakan Lagi Bahwa Anda Tidak Bisa Diterakan Dengan Apapun Sekarang Begini Ya Ketika Ente Bertanya Soal Islam Saya Jawab Islam Nah Tuhan Ente Laki-laki Tuhan Ente Punya Nonot Betul Iya Gini Anda Mengaminkan Ayat 26 26 Iya Tapi Sekarang Anda Merujuk Lagi Tuhan Tidak Bisa Seterakan Dengan Apapun Oh Betul Tuhan Kami Emang Itu Disunat Tuhan Ente Tuhan Ente Disunat Tuhan Dapat Poin Dari Malam Ini Di Alhamdulillah Hewan Tillah Diskusinya Tadi Bahwa Major Mengakui Kalau Tuhan Kalau Tuhan Dia Itu Adalah Laki-laki Tuhan Dia Itu Punya Nonot Atau Tidak Dia Tidak Mengatakan Ia Punya Atau Tidak Ya Itu Poin Sementara Tuhannya Orang Yahudi Tanyakan Langsung Ke Orang Yahudi Apakah Tuhannya Orang Yahudi Punya Nonot Atau Tidak Tanyakan Langsung Jangan Kepada Kami Itu Terjemahan Yang Dipelintirkan Sama Ente Bahasanya Seperti Itu Ya Iwan Bilaya Dia Sudah Mengakui Tuhannya Laki-laki Tuhannya Nonot Dia Hanya Berputar Dinonot Aja Tau Mencari Tuhan Mencari Nonot Berarti Kalau Tuhan Berarti Saya Lain Pandewa Lain Kalau Saya Saya Mau Minta Pengakuan Majur Juga Saya Minta Pengakuan Majur Majur Akui Dulu Kalau Polus Itu Bapak Mu Dimana Dimana Datanya Disana Untuk Mengatakan Polus Itu Bapak Kau Jadi Kamu Tidak Mau Mengakui Polus Itu Adalah Bapak Mu Dimana Tidak Ada Disana Untuk Menjadi Polus Ada Tidak Ada Kamu Tidak Mengakui Jadi Tidak Percaya Polus Saya Bukannya Maksud Saya Terpercaya Dengan Apa Yang Menjadi Kisah Apa Yang Menjadi Kesaksian Polus Yang Ada Yang Benar Itu Kesaksian Polus 14 Turat Polus Kesaksian Dia Jadi Kamu Akui Polus Adalah Bapak Mu Bapak Saya Hanya Yesus Kristus Eh Tidak Pernah Yesus Mengakui Bapak Bapak Lewat Yesus Kristus Saya Mengenal Tuhan Bapak Saya Kata Polus Saya Itu Saya Alasi Dengan Namanya Yesus Kristus Kamu Ditendang Tidak Pernah Aku Bapak Paulus Yang Mengaku Pak Aku Dulu Anda Memaksa Anda Memaksa Anda Bisa Anda Memaksa Doktrin Anda Bisa Korintus Sempat Nomor 15 Apa Kata Paulus Kata Paulus Kamu Major Tidak Mempunyai Banyak Bapak Karena Akulah Paulus Yang Dalam Kristus Telah Menjadi Bapak Mu Alak Paulus Ternyata Kata Paulus 14 Hai Anak Anakku Aku Dulu Kasihan Ini Paulus Aku Kasihan Kalau Masalah Tanyakan Anak Anak Saya Anak 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 Pendeta Saya Kembala Saya Saya Juga Anak Kalau Masalah Itu Tapi Yang Namanya Saya Coba Mengucapkan Menerasul Dengan Paulus Tidak Mungkin Coba Kata Paulus Kamu Kamu Majot Tidak Mempunyai Banyak Bapak Karena Akulah Paulus Yang Tidak Ada Di Dalam Kristus Yesus Telah Menjadi Bapak Mu Tentang Memaksakan Doktrin Anda Itu Pula Pikir Anda Dalam Kekristian Kita Menjadi Seorang Kristus Ternyata Di Dalam Bapak Anak Dan Rok Kudus Ya Ini Bapak Kita Pertama Sekali Mengucapkan Ya Pengakban Iman Rasuli Ya Tidak Ada Percaya Kepada Paulus Tidak Ada Itu Karangan Anda Ini Kalau Anda Bercaya Silahkan Cibuk Kenama Paulus Berarti Saya Tidak Salah Ya Oten Menolak Kitabnya Menolak Menolak Sekarang Anda Memaksas Saya Untuk Tentang Pengakuan Iman Saya Pengakuan Iman Saya Kepada Tuhan Kudus Akulah Yang Ada Di Dalam Yesus Kristus Telah Menjadi Bapak Di Bapak Gereja Di Bapak Gereja Ya Di Bapak Gereja Sebetul Ya Di Bapak Gereja Bapak Gereja Bukan Artinya Dia Harus Dimasuk Di Dalam Pengakuan Menerasumi Tidak Tertulis Di Bapak Gereja Tidak Ada Di Sana Harus Mengakui Paulus Menjadi Seorang Kristian Tidak Ada Kamu Ini Dikit Lagi Melangkah Jadi Hindu Bukti Bukti Tidak Ya Tolas Ada ya itu coba ya kata Paulus eh major akulah yang di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi pahpahmu Hai itulah katanya dimana dikatakan major sana susah juga ini aja nggak ada bebel pula ini nih sisa satu langkah nih Pak major ini jadi Hindu iya bener-bener kita dukung lah kita dukung itu ilmu anda kok jadi gaduh-gaduh gitu dan bono Alhamdulillah ya sekarang kita tinggal menanyakan ke Yahudi apakah benar Tuhan mereka itu laki-laki punya nonot atau tidak kita tanya kalau kalau gini Bang Dewa artinya dipanggil sebentar major ya sementara ketika kami berdiskusi dengan orang Yahudi tidak ada satupun orang Yahudi yang mengakui kalau misalkan Tuhannya itu laki-laki kalau Tuhannya itu bernonot tidak ada silah kan major tanyakan langsung ke orang Yahudi ya kalau tidak percaya jangan kepada kami gitu jadi pengakuan anda tadi mengatakan dengan usaha Tata dari mengatuhannya sama dengan tuannya peran nabi tadi itu tadi dasarnya kita bicara itu tadi Bang Dewa iya ini kenapa sekarang jadi anda ragu-ragu kan Tuhan ente laki-laki punya nonot Tuhan gua kan enggak laesakamislisaiun kontes bahwa kita Bang Dewa kejadian saja 26 ini aja sekarang anda anda cari orang Yahudi naikkan disini kita bukakan kejadian saja 26 kita bahas sama orang itu kita tiga sisi ayo Iya itu itu Tuhan ente ya kan Tuhan ente kan bernonot Tuhan ente laki-laki ya sudah kami sih tidak akan membantah itu gini-gini gini-gini aku sudah pernah diskusi dengan dengan Sibili ini ayat ini saya bawakan terus ada justru dia membacakan itu udah dari dari tanah yang di beda-beda itu juga Oh di dalam kurang nggak ada orang-orang yang hancur nggak ada nggak ada di ukuran itu ya karena itu terjemahan yaitu gabru sementara orang-orang Yahudi itu meletakannya bang dewa Anda bilang gabru ini sekarang jelas-jelas dua lawan satu orang Yahudi Kristen sepakat bahwa ayat ini tidak ada yang bermasalah tiba-tiba datang ayat-ayat dari kitab anda yang datang pada ujung memang tidak ada yang bermasalah yang bermasalah itu orang Kristen orang Kristen itu bermasalah Tuhannya dikatakan laki-laki Tuhannya dikatakan punya nonot itu yang bermasalah bang dewa salah kami dengan orang Yahudi kami tidak ada masalah mengenai soal ketuhanan tidak ada masalah dewa tetapi orang Kristen yang punya masalah sendiri itu dicocok-cocokan sama dia ya bang dewa anda tidak ada konsisten dalam apa pengakuan anda ya sekarang Anda boleh ragu sekarang anda boleh ragu lagi karena mengatakan justru segini kan kita kurang Yahudi tanah yang bagian daripada kitab Taurat kami itu enggak sekarang begini-begini iya 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 major kau jadi kamu mengakui kitabmu juga tanah ya buktinya waktu saya masih bilikmari itu dia membajakan ini membajakan ayat ini saya bacakan dari tanah ya iya 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 jadi kamu terima tunggu dulu tunggu dulu jadi kamu terima kalau Yesus itu direndam di kitab mana di kotoran di mana dikitab terdahulu dikitab Taurat dikitab Taurat ya kamu ditanggung itu kan ada di Talmud kalau di Talmud ya urusan anda diri Talmud itu kalau belakang dari Talmud itu kitab Yahudi itu juga bagian daripada bagian daripada kita perjanjian lama kalau anda merujuk A itu yang diri itu yang disebutkan itu pena-pena palsu yang sering anda bawa kandidat pada diskusi dan bilang lagi bisa karena itu dah langsung pemikiran para imam-imam memang untuk menentukan palsu atau tidak barometer Kristen ada buatannya enggak untuk menentukan itu palsu atau tidak barometer Kristen itu apa barometernya barometernya kami kan mengikuti apa yang kata para nabi terdahulu bukan apa kata rabi-rabi beda beda apa kata nabi dengan para rabi-rabi Talmud itu bagian dari tanak nah sekarang ketika di Talmud mengatakan Yesus itu direbus di kotoran tinja tinja panas ente tidak percaya ente mengatakan itu adalah palsu nah sekarang pertanyaannya apa yang menjadi tolak ukur ente mengatakan ayat itu adalah palsu Oke nabi mana di nabi mana cuma ngejarkan nabi mana yang menjelaskan itu bahwa Yesus ditendam di dalam tinja buka di tahun-tahun berapa itu di di tahun berapa itu dipermankan iya di tahun berapa dipermankan nabi nabi apa yang mempermankan itu bahwa Yesus di rendam dalam tinja sekarang tolong 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 berikan kami pengertian gimana caranya ente menentukan ayat itu palsu atau tidak jelas palsu labang dewa Yesus hidup lahir mati tahun berapa ayat itu datang di tahun berapa dari mana barometernya apa sejak kau enggak masa masa hidup Yesus kapan baru itu ayat itu datang sesudah sesudah sebelumnya barometer ente apa mengatakan barometernya itu dari data historisnya data sejarahnya baik data sejarah apa yang tepake di tahun berapa Yesus mati di tahun berapa ayat itu ada baik ceritakan siapa yang mempermankan itu di dalam kitab itu baik ceritakan kepada kami mengenai soal kelahiran Yesus dan mengenai soal kitab Talmud itu silahkan kalau masalah kelahiran Yesus sudah jelas di kita kejadian di kitab matius di kitab johanes kita Markus pun jelas kejadian itu sekarang ini tak kitab kita Talmud ini tulisan siapa ini tulisan yang pena-pena palsu ya pena-pena palsu nah sekarang untuk menentukan palsu atau aslinya itu barometernya yang diukur itu apa untuk menentukan itu biasanya kalian pintar nyebut kitab orang gampang-gampang dengan menyebut palsu kenapa mengadak kepada orang Yahudi anda anda tumpul kalau menyebut orang kris terangka kitab-kitab tanah anak yang ada di kitab Taurat yang ada namanya kita kesebut palsu kenapa kepada orang yang tahu Yahudi anda tumpul kenapa kenapa lu ayat menguntungkan yang lu ambil ya kita kayak yang berdasarkan karena ayat menguntungkan adalah aku bisa berhubungan ini kami anda yakini bahwa yang membunuh Yesus itu orang-orang Yahudi terlibat didalamnya ini masalahnya kita kita tanah dan jangan lari dulu jangan lari jangan lari jangan lari jangan lari kebiasaan gitu kalau kau agak buntuh lari ngasih ketopi kok diri kalau tidak menolak kita ini sekarang antara-tata umur dan pernah anda bilang tadi Yesus direndam siapa nabi yang merewayatkan itu siapa nabi yang berpermangkan itu kalau itu anda tidak mampu tampilkan ya saya permudah pertanyaan saya makanya pertanyaannya Dewa tadi coba bagaimana yang anda menyebutkan itu palsu itu karena sejarah kelahiran Yesus dengan hadirnya kitab itu tidak jelas oke enggak papa kalau ditolak pertanyaan saya yang mengadili Yesus itu siapa Pak yang mengadili Yesus Hai bodi satu orang mana itu Pak eh orang mana orang mana orang mana bye-bye Yahudi bukan orang Romawi Oh teman-teman ya Robi ini orang-orang siapa Yorusalem itu dimana sih Pak Pontius Pilatus dimana Hai saya tanya orang Romawi tapi tinggal dia dia Yorusalem dialah disana Kaisar Tanya yang mengadili Yesus itu siapa Pak Hai Puntis Pilatus Puntis Pilatus Apakah tidak ada orang yang Hudi terlibat Pak Hah tidak ada orang yang terlibat karena karena mulut-mulut Rabu imam-imam Yahudi lah Yesus dipitnah bahwa makanya kata-kata ke Puntis Pilatus saya tidak menemukan kesalahan orang ini jadi saya tidak tahu tentang orang ini Iya makanya sempat ditolak sama Puntis Pilatus anak-anak yang sudah melakukan kedadukan keduaan maka dengan kata-kata kalau Romawi Pak menolak karena tidak menemukan kesalahannya tetapi yang mau membunuhnya siapa Pak orang-orang Yahudi orang Yahudi jadi apa yang anda banggakan kepada orang Yahudi yang membanggakan Yahudi siapa maksud angin ini kitab-kitab para nabi yang saya bawakan yang ada dalam kitab perjanjian lama maksudnya maksudnya membanggakan Yahudi ya apa justru anda yang membanggakan Yahudi bahwa anda menyebut bahwa dikitab kita dikitab umumnya itu bahwa Yesus ditentang di dalam tinja panas anda itu pemuja Yahudi sebentar anda menghujat Yahudi sebentar anda mengutuk Yahudi sebentar anda lagi bersahabat dengan Yahudi anda tidak konsisten dengan iman anda kapan kami memuja Yahudi kapan buktinya ini bisa anda ditanya bagaimana dengan Tuhan anda sampai ya Rabi Yahudi lah kami bukan memuja Yahudi nggak pernah kami memuja Yahudi justru air muda yang dewa gini-gini gini-gini bang dewa yang ngap suci sama krisi bang dewa ada beberapa kristen itu kristen itu ya bertepuk sebelah tangan berusaha menjilat Yahudi tapi Yahudi jijik apa yang menjilat Yahudi fakta kami tidak pernah menghargai pengakuan sama orang Yahudi ya beda dengan anda bisa ditanya dari mana anda mengatakan Tuhan anda sama dengan Tuhan nya para Nabi kata Rabi Yahudi buktinya major menyembah orang Yahudi oh Yahudi gondrong gimana sih Jaudi gondrong bukan kalau kami menyukai kalau kami mengimani sebagai Tuhan di jurusan bukan dasar dari Yahudi nya karena itu memang berdasarkan pembuatan yang dipermahankan kepada para Nabi yang kebencian orang Yahudi makanya di itu nantinya aduh-aduh bodoh sepak di sepak kamu nanti yang menyebabkan siapa ya itu orang Yahudi itu kalau Tuhan yang menyebabkan saya baru saya khawatir kalau yang orang Yahudi anda bawa kata Yesus yang menyepakmu dari mana dari anda anda menghakimah orang situ data matius 7 22 23 oke 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 baca kan apa yang dimaksud sana tuh saya udah tahu sebenarnya tujuan ayat kemana tapi nih apa-apa bunyinya saya sudah tahu itu data yang balik anda bawa iya apa bunyinya nyahlah pasti itu hahaha kok tahu dia nyahlahnya saja yang nyah itu siapa yang nyah itu siapa orang-orang apa yang dia nyahkan ini bandewa dia sudah makanya pintar yang dia nyahkan makanya yang dia nyahkan siapa orang-orang pembuat kejahatan pembuat kejahatan itu kristen pak gimana dimana tujukan dimana itu nyambah manusia nyambah manusia nyambah manusia nyambah manusia nyambah manusia oke harus menyembah siapa harus menyembah siapa yang dimaksud menyembah paulus hahaha itu adalah yang pintar lakau dalbuk cuma kau coba hari buka komal masih oon juga dengar dengar yang pertama yang disebut dimaksud Yesus membuat kejahatan disitu yang pertama adalah yang bermuat demi nama Yesus itu lalu yang bermuat demi nama Yesus dan yang memanggil Yesus ada Tuhan Tuhan itu yang dimaksud Yesus pemparah pembuat kejahatan ya di dalam Matius 7.23 apa kejahatannya yaitu di dalam Matius 7.22 itu kejahatannya itulah jor sekarang yang membuat kejahatan kalau kita justru kita disuruh untuk menyebut nama Yesus di dalam segala doa kita tapi kalau kita melakukan ini untuk suatu kejahatan itu kita dinyahkan tidak oh ini contohnya anda anda kami percaya kepada Isa atau Yesus sendiri tapi tidak anda tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan Tuhan dia adalah manusia yang sudah mati dan bangkit anda hanya percaya kepada sesuatu yang yang di ajakkan bongong Tuhan kita yang tidak jelas hahaha contohnya anda anda mengakui kami mengakui Yesus kami Isa ini tapi anda tidak percaya bahwa dia itu dan bangkit kami memuliakan Yesus dari mana anda memuliakan Yesus itu mati kenapa anda mengatakan tidak mati baik saya uji antara major dengan dewa pertama saya tanya dulu si major hahaha iya jangan ketawa dululah pak major ya kami memuliakan Yesus nah disini kita buktikan siapa yang memuliakan Yesus kristen apa muslim saya tanya pak major dari mana dasarnya jelas Yesus mengatakan ini saudara aku di untung paket untuk pendidikan dosa ini saya bertanya ini sekarang yang sisi mana yang ada maksud kok anda lagi yang ada lagi nanti nanti gini randewa aah kita buktikan pak major ayo mari kita buktikan ayo mari kita buktikan teng 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 pak major apakah anda sepakat Yesus ditempel ditempel ini bukan karena kata sepakat ini masalah kendatuan itu ada bagaimanapun kendatuan tidak akan bisa dibundung oleh siapapun ya apa yang menjadi kendatuan kan kata kebohan Yesus Kristus saya kiranya cawan ini kalau anda mengatakan iya iya jangan kau hanya karena belajar Quran kau merasa siapa yang memuliakan apakah anda sepakat Yesus digantung tanpa busana tidak ada kata sepakat disini ini kendak Tuhan ini kendak Tuhan bagaimana kendak Tuhan harus terjadi beda dengan Tuhan anda yang bisa anda sepakati baru saya dengan selera saya tidak bisa ini anda bersepakat seperti itu berarti major ini tidak memuliakan Yesus bahkan menghinanya tidak memuliakan Yesus Hai sekarang Yesus itu ada di zaman mana saya ada zaman mana giliran dikatakan sekiranya Tuhan ini bisa berlalu ya tapi janganlah kendaku ya Bapak dia mula iya major nah Dewa lagi nih saya mau tahu Pak Dewa ini apakah dia memuliakan Yesus atau tidak ya Pak Dewa apakah ada sepakat Yesus digantung telah Yesus digantung tanpa ini mana Dewa Wah cari potenya Bang Dewa nih nah ya kebeni atau setata-tata Apakah pengguna Ben sepakat ketika Yesus digantung tanpa busana tentu tidak karena tentu tanpa busana itu adalah salah satu ini ya menghinakan jadi jadi anda anda tidak sepakat berarti anda lebih lebih berkuasa daripada Tuhan Oh ini kendak Tuhan berarti Bang major sepakat dong sepakat ya kalau saya apa yang menjadi kendak Tuhan ya harus terjadi tidak bisa anda batasi makanya itu berbeda Anda bertuhankan dengan Tuhan yang mahu kuasa dengan Tuhan yang bisa anda batasi berarti Bang major anda aja tidak bisa jadi menjadi mahluk Bagaimana anda bisa mengatakan Tuhan tersepakat dan tidak Tuhan berarti Tuhannya major ini bimplang ya Iya saya enggak sepakat kalau Tuhan yang namanya dia itu mahu kuasa dia bisa harus menjadi malu-mahku tetapi dia berfirman apa katanya jangan membunuh yang membunuh siapa yang membunuh siapa iya yang membunuh siapa siapa yang bunuh Yesus dan udah katakan ampunilah mereka Bapak sebab mereka mereka tidak tahu yang apa mereka berbuat katanya kehendak Bapak ya iya justru justru itulah disitulah bahwa itu sudah memang mau Yesus tahu bahwa itu harus terjadi kehendak Bapak makanya berdoa kepada orang yang melakukan penganian dan perbunuh pada Yesus ampunilah mereka Bapak karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat tetapi Tuhanmu disini mengatakan jangan membunuh iya yang membunuh siapa apa kalau orang Kristen yang membunuh ha ha kenapa ah ketika anda mengatakan itu kehendak Bapak ini Tuhanmu ini pimpang loh bukan pimpang Anda yang masuk angin gitu loh Ibu yang membunuh siapa yang membunuh siapa yang membunuh Yesus penunggu Yesus pengikut Kristus membunuh atau orang yang anti Kristus ketika Bapak mengatakan jangan membunuh Yesus siapa yang pengikut Kristus atau yang anti Kristus yang membunuh itu yang dikatakan anti Kristus itu karesten Pak yang membunuh Yesus itu pengikutnya sendiri atau yang anti Kristus anda mengatakan mengatakan aduh itu kehendak Bapak dimana kehendak Bapak membunuh Yesus dimana itu kehendak Bapak dimana dan ini dimana itu kehendak Bapak sekeranya cawan ini bisa berlalu coba baca baca sekeranya cawan ini bisa berlalu tapi janganlah menjadikan janganlah kehendak Bapak jadilah kehendakmu nah ini ketika Yesus berdoa sambil nangis maka doanya meminta untuk diselamatkan doanya dikabulkan oleh Bapak bagaimana itu apa masalahnya masalah ya yang berdoa itu adalah manusia iya manusianya meminta manusia yang bisa langsung secara langsung berbicara dengan Tuhannya sekarang saya tanya siapa toko di dalam Quran yang bisa berbicara langsung dengan Tuhannya Hai ah 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 di mana di mana di waktu kapan dia nabi Muhammad berbicara langsung dengan Tuhannya iya di surah al-isroh ketika tersulullah ketika enggak perlu saya bacakan di surah al-isroh ayat 1 dan itu terjadi tentang suatu ayat yang masih kurang di luar nalar di mana di mana di mana Allah Bapak berkehendak untuk membunuh anaknya di mana kan udah dikatakan Yesus sekiranya cawan ini bisa berlalu tapi jadilah kehendak-hendak mula Bapak Anda mengambil satu dalil dipenggal-penggal itu Yesus bukan dipenggal-penggal Anda mencari dalilnya di mana itu adalah kehendak Bapak coba saya kecahkan di saat Yesus berdoa di saat Yesus berdoa tunggu iya tertulis di mana di saat Yesus berdoa di iya tertulis di mana nanti coba akan Anda tanya ikiranya cawan ini bisa berlalu tapi janganlah kehendakku Bapak tapi kehendak mula itu di siapa bahannya di situ aduh maka ketika Yesus berdoa diberikan kekuatan melalui malaikat diberikan Yesus kekuatan Pak doanya itu dijabah diselamatkan dari maut apa masalahnya kalau dia apa masalahnya kalau diselamatkan oleh malaikat kalau dia diberikan kekuatan dan diselamatkan dari maut tentu siapa yang ditiang kayu salib Yesus apakah Yesus yang terkutuk terkutuk dari mana kenapa terkutuk dari mana terkutuk dari mana terkutuk siapa yang mati di tiang kayu salib karena Yesus terkutuk tadi kan udah sebawakan datanya tadi kau pintar pintar juga ini 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 lah dia ini lah dia ini lah dia ragu-ragu dia tunggu 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 berpintar kau pintar aduh aduh capek juga aku ngadapin kau capek juga saya oke ini tunggu bang dalbo kalau ngomong ada timatius 26 ayat 26 ini dan ketika mereka sedang makan Yesus mau mengambil berkat mengucap-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata ambillah maka inilah inilah tubuhku ya sesudah itu iya mengambil cawan mengucapkan syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darah udara perjanjian yang ditimpatkan bagi banyak orang untuk pengampuran dosa jadi murid-muridnya ini meminum darah Yesus enggak ini metapora makanya kalau beriman itu jangan sange dalbo ini akibatnya kalau dibimbing iblis jangan ngacung apa jangan ngomong iyalah jadi Yesus yang disalib Pak Major ya iya datanya ada jelas data sejarahnya ada sekarang ada enggak datanya kalau Yesus itu tidak disalib tunggu dulu tunggu dulu jangan ini saya nanya doang jadi Yesus yang disalib iiii menjawabnya harus 50 kali ini si dalbo iya saya tanya apa yang Yesus ini yang disalib disalib apakah betul Yesus yang disalib ya yang dikutuk siapa yang dikutuk orang 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 yang digantung disalib orang yang digantung disalib siapa yang disalib siapa dikatakan disana Yesus berarti isa juga terkutuk di gantung salib oh jangan sama eh jangan lari jangan lari anda mau cari selamat anda mau cari aman di saat anda berdiri sesuatu tapi anda tidak bisa disinggung berarti isa juga terkutuk di gantung salib kalau kalau merujuk di dalam al-gur'an pak jangan lari makanya dalam beriman konsisten sebentar ini sebentar itu imannya di surah an-nisa ayat 157 kan di diselamatkan pak diselamatkan pak ah oke 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 baru tahu kalau di dalam bebel tidak tidak diselamatkan dikutuk pak nah sedangkan di bebel menyatakan juga orang-orang yang terkutuk itu tempatnya di neraka selamat datang di kebetulan oke berarti dari sini dia diselamatkan berarti ternyata kalau saya ambil dari rujuk dari cerita sejarah ya di abad kedua dan abad ketiga ada namanya kitab bidat yang namanya Basilides ternyata dari sini dia nyontek bahwa di sini juga bahwa Yesus itu diserumahkan cuman enggak diganti di sana namanya isa di abad kedua sampai abad ketiga apa namanya ini permahaman ini aliran ini terima kasih